Kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang pengeluaran untuk Gaya hidup di Pola Gaya dalam satu bulan. Menurut saya pribadi itu masing-masing orang gitu. Ada yang pengeluaran ada yang gede ada yang kecil yaitu tergantung pribadi masing-masing ada yang boros dan ada yang kirit juga guys. Dan untuk info selengkapnya jangan skip tonton sampai selesai. Sorry guys videonya agak gelap. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel saya Tunggrip channel bersama kami. Berempat para PMI Polandia. Yes. Oke. Dalam video ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang biaya hidup di Polandia. Menurut saya di Polandia ini termasuk murah ya guys. Bisa jadi paling ngirit paling sedikitnya itu berapa guys? 300-500? berapa? 300-300. Tapi ya menurut saya pribadi 300 itu yang nggak ngerokok guys. 300 itu kalau dirupiahin berarti 1 juta lebih kalau kursnya lagi mahal ini lumayan agak mahal guys. 3500 kursnya aja dia bisa jadi 1 juta lah. 300. Tapi kebanyakan orang yang tinggal di Polandia dan teman-teman saya ya pengalaman teman-teman saya itu apa namanya itu seribu kebanyakan guys. Tapi selengkapnya dan sedetailnya mari kita tanya teman-teman. Yes. Pertama dari Latif nih. Tip, ente pengeluaran satu bulan berapa tip? kurang lebih 700 lah. 700. Yes. Prokotip ya? Toko. Hai, good afternoon. Good night. Miss you. Shopping? 700 ya. Tugas, flat Latif asal Cilacap. Itu satu bulan 700. Tepit, entepit? Ranggen ini? Oh, iya, iya bang. Saya sekitar 700 atau 800. 700, 800. Ini tidak rokok guys. Tapi abis 700, 800. Tahu kemana mungkin buat gajah ini. Kemana lah. Itu sama internet. Oh iya. Karena nggak rokok itu boros yang makan guys. cemilanya guys. Iya juga sih guys. Jadi ya menurut saya pribadi masing-masingnya guys. Karena mungkin dia nggak rokok tapi bisa habis 700, 800 karena dia habis sama cemilanya guys. Dan guys kata gue emak ini yang paling bagus guys. Satu anak muda masih bujangan. Dan kalau dapat ini bisa 6.000 guys. Jadi pengeluarannya cukup ngeri menurut saya pribadi mah guys. Berapa guys? Tuh 900 kalau boros. 900 guys. Tuh kalau boros. kalau mirip ya. 500, 400. Itu 900 berarti berapa ya? Nyampe berapa? 2 juta. 2 setengah. 2 setengah. 2 setengah. Itu dalam satu bulan 2 juta 500 ini teman saya. Dia rokok juga. Ya doyan jajan juga. Jadi itulah. Kalau menurut apa kalau pribadi saya sendiri saya bisa dikatakan irit bisa bisa dikatakan boros ya tergantung pendapatan saya apa namanya. Enggak kalau kalau saya sendiri saya sendiri ini ngikutin pendapatan saya guys karena di Polandia itu nggak ada namanya UMR atau UMK. Jadi nggak ini guys apa namanya nggak rata dalam sebulan itu. Kadang dapat gede sering dapat kecil juga sering gitu guys. Itu saya kalau ibaratnya dapat ketik guys. Minimal 5.000 ke atas saya ngambil ya 700 sampai 1.000 buat pengeluaran sebulan. Tapi kalau di bawah 4.000 saya paling 500 gitu. Sama ya pengeluaran di Indonesia lah kayak gimana gitu mengondisikannya. Iya jadi untuk apa ya pengeluaran atau apa namanya hidup di Polandia ini cukup beras terbilang murah ya guys. Nggak terlalu mahal guys. Kayak beras. Beras di sini ada murah banget. Berapa beras? 4.000 berapa? 4.000 lebih lah hampir 5.000. Pokoknya 4-5 zotik guys. Itu kalau dirupiahkan cuma 12.000. Satu kilo guys. Satu kilo 12.000. Kurang lebihnya segitu bos. Iya bos. Kurang lebihnya segitulah bos. Dan lauk-lauk juga kayak ayam apa. Di sini juga ada ya apa namanya makanan Indo gitu kayak tempe apa. cukup lumayan mahal guys. Dan buat teman-teman yang belum tahu Polandia yang masih proses dan menunggu proses menunggu jadwal terbang nih guys. Polandia malam hari guys kayak gini guys tuh. Tuh guys Polandia. Tuh gelap sih guys. Tuh ini Polandia guys. Tuh yang lagi nunggu sabar-sabar aja lah. Banyak berdoa. Banyak berdoa dan ya telatan-teratanin menunggulah. Di sini kerjaan banyak guys. Lebih enak di sini kerjaan tinggal nyari doang udah masuk. Jadi buat yang menunggu proses jangan inilah patah semangat. Tetap semangat rajin berdoa. Tetap semangat. Tetap semangat guys. Pejuang PMI. Karena PMI itu adalah VVIP. VVIP-nya negara guys. VVIP-nya negara guys. Karena itu kita hidup di VVIP-nya negara. Semangat para calon PMI, CPMI. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa guys. Pokoknya buat teman-teman tetap semangat dan rajin-rajin berdoa. Di Polandia di sini nyari kerjaan gampang. Biaya hidup juga murah. Dan masalah gaji itu terbilang gimana ya. Masalahnya kalau di Polandia itu sistemnya bukan gaji per bulan guys. Basic gajinya tuh per jam. Jadi kita di gaji per jam bukan per bulan. Jadi semakin kita banyak jam kerja. Semakin apa namanya kita banyak kerjanya. Disitulah makin banyak pendapatannya gitu. Jadi ya kalau misalnya ada orang cerita yang apa namanya kita dapat gaji dalam satu bulan 20 juta atau 21. Bisa jadi guys. Terus kalau misalnya ada yang cerita juga satu bulan cuma dapat 7 juta, 6 juta. Itu juga bisa jadi guys. Karena di sini tuh nggak ada basic per bulan ya guys. Kayak kita di Indonesia itu biaya banget. Jadi untuk pengeluaran kita atau biaya hidup kita guys ya rata-rata itu antara 500 sampai berapa guys? 900 ya guys. Seribu lah. Maksimal seribu. Ya begitulah informasi dari saya dan teman-teman saya guys. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.